Polda Metro Jaya menyatakan seorang tersangka perampokan toko emas di kawasan Jakarta Barat meninggal dunia karena COVID-19. Tersangka berusia 67 tahun itu disebut punya riwayat penyakit diabetes. Pelaku perampokan toko emas di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat diketahui meninggal dunia karena positif virus corona atau COVID-19. Hal ini dibenarkan oleh Kabinet Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, saat ditemui di Kedoya Kamis 2 April 2020. Dilansir oleh Kompas.com, Yusri mengatakan tersangka perampokan berinisial WA alias AG 67 tahun tersebut sebelum terinfeksi COVID-19 mempunyai riwayat penyakit kula atau diabetes. Tersangka juga sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta Timur selama satu bulan. Dokter juga melakukan pengecekan. AG pun dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Yusri berujar proses penanganan jenazah AG pun sudah sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Kedepannya, Yusri akan mengecek para keluarga yang membasuk saat AG menjalani perawatan penyakit diabetes di Rumah Sakit Keramat Jati. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat menangkap WA alias AG, perampok toko emas di toko emas cantik Taman Sari, Jakarta Barat. AG ditangkap oleh Satreskrip Polres Metro Jakarta Barat di kawasan Pinangsia, Jakarta Barat pada Senin 2 Maret 2020. Dari aksi pencurian, tersangka berhasil mengambil perhiasa dengan berat kurang lebih 3 kg. Polisi melakukan pengejaran dan saat itu AG melawan. Terpaksa polisi menembak kakinya. Dari pelaku, polisi menjuta satu senjata api jenis Petroberetta Gardon, satu senjata api revolver undercover 32, satu senjata api Freedom Arm Armk 22, satu senjata api Erma, ratusan butir peluru dan satu unit sepeda motor, serta 3 kg emas hasil curian. Demikian informasi kali ini. Jangan lupa terus perbaru informasi Anda hanya di Wow Update di Youtube Tribun Wow Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.